Hai kembali lagi di channel Lidi kali ini Lidi akan bawa kamu-kamu Terutama para Adam, kaum Adam yang dari kemarin tanya nih Siapa sih Tante Sorai? Aduh behenol banget Nah kali ini Lidi akan berbincang-bincang banyak banget sama Tante Sorai Siapa nama aslinya? Punya anak berapa? Punya keluarga berapa? Dan kekayaannya ada berapa? Langsung aja untuk beberapa menit ke depan Jangan ditutup ya, jangan dimatiin Langsung subscribe, like, share, and comment Stay tuned Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita tidak ada di tempat Oh di Imperial Binsam Oh kita kesana Kita makan Binsam Kita sambil jalan Oke sambil kita lebih kenal lagi sama Tante Sorai Tante Sorai Sebutin dong nama asli dong Nama asli untuk di sinetron Ratu Dewi Imasi Ratu Dewi Imasi Tiga nama ya Tiga nama ya? Tiga nama ya? Tidak termasuk artis jadul Jadi dulu gue Pilih nama Tiga nama Yang membuat Kurang lebih Kurang lebih lah ya Tahun 98 Tahun 98 Tahun 98 Iya, iya. Oh iya, iya. Berarti stripping pertama lo ya? TPI. Oh iya, karena TPI Beb. Tahun 98 itu masih TPI itu TV pendidikan. TV pendidikan. Televisi pendidikan Indonesia. Iya, dan itu adalah pertama kali ya, Wi? Pertama kali. Dan lanjut, 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 lanjut terus. Lanjut, lanjut, lanjut terus ya, Wi? Iya. Eh, sebentar. Oke, kita sambung lagi. Kita cerita banyak tentang siapa sih Dewi? Apa tadi? Ratu Dewi Masih. Beb, kamu yang cari tempat, cari namanya, cari tempatnya di mana? Lantai berapa, Bu? Di Dimsam. Di Dimsam itu coba kamu tanya. Dimsam ke sekuriti. Itu yang? Coba tanya itu aja, Bu. Oke, masih sama Tante Soraye. Tapi kali ini aku gak ngobrol sama Tante Soraye ya. Aku ngobrol sama Ratu Dewi Masih. R.D. Oke, tadi Dewi... Dewi kan ya? Bukan Ratu kan panggilannya? Panggilannya Dewi. Tadi bicara tentang awal karir. Setelah itu, Sinatron apa yang orang melekat banget gitu loh? Sinatronnya orang tahu banget gitu? Tujuh Manusia Harimau. Karena di sana, setiap episode Alhamdulillah ada ya kayaknya. Terus lagi, jumlah episode-nya itu lebih dari 400 episode. Wow. Jadi, yang menurut saya lekat lah itu jadi penggemar ya. Baru merasakan bahwa, oh iya, orang mulai engep gak sih? Mulai gak ya kalau dilewat ya? Oh iya, itu kan komentar Jumannusia Harimau gitu. Dan kadang-kadang kalau misalkan lagi jalan atau gimana, rati-rati gitu. Oh jadi rati. Ibunya siapa waktu itu? Ibunya Gumara. Gumara itu Samuel Jirukuin. Istrinya Haji Pangestu disitu. Belbaikan kanan. Perannya Haji Pangestu belbaikan kanan. Saya sebagian rati istrinya. Mama, Gumara itu Harimau Putih. Aku tahu, aku tahu Beb. Aku nonton waktu aku di Bali itu. Tahun. Tahun 2014. Sampai 2016. Berapa episode itu? 400-an ya yang? Lebih dari 400. Terus banyak lah ya, tapi itu yang paling melekat. Dan insya Allah yang sekarang lebih banyak. Lebih lama ya, Beb? Insya Allah doain ya semuanya. Berdoa lah. Ada gak yang penggemar itu gak tahu tentang Dewi? Gak tahu soal apa nih. Ya apa gitu, ternyata gue tuh orangnya suka mengurung. Ada gak? Orang yang gak tahu tentang lo gitu. Ya gak usah banyak, satu aja. Apa lo suka ngupil sembrong? Maksudnya karakter gue atau apa-apa tuh? Ada gak orang yang gak tahu siapa? Orang gak tahu kalau Dewi itu. Orang gak tahu kalau Dewi itu. Misalnya gini kayak gue nih. Orang gak tahu kalau gue itu. Lidhi itu cukang-cukang sembarangan gitu. Malah lo? Gak usah orang deh. Temen-temen lo. Temen-temen lo gak tahu kalau lo tuh ternyata. Perfeksionis. Oh, tahu itu sih. Gue tahu. Gak lihat. Enggak. Soalnya aku itu bisa cerewet banget gitu. Misalnya contohnya ya kalau di rumah. Ada debu sedikit itu gue udah gelisah. Bisa marah-marah gitu. Gak bisa. Lihat berantakan, lihat debu gitu. Pasti ngomel-ngomel yang tadinya gue baik. Sabar. Kalau dengan begitu, dengan hal yang seperti itu. Dengan debu, buta-buta kotoran. Bisa keluar singannya. Oh iya itu gue gak tahu itu. Itu. Oh iya bener-bener. Soalnya kalau di lokasikan lo terima aja gitu ya. Kalau di lokasi sih masa iya sih gue. Oh marah-marah. Beres-beres sendiri. Kalau di rumah. Biasa gue habis sapu. Oh langsung itu ya. Oh wow. Oh Dewi suka nyapu-nyapu juga loh. Ya kalau lagi gak ada asisten. Oh gitu ya. Suka masak gak Wi? Masak hobi. Tapi sukanya ya masakan di Indonesia. Masakan Western paling apa ya. Cuma spaghetti. Masaknya tinggal direbus. Iya iya iya. Oke terus Wi lahir dimana sih Wi? Lahir di? Garut. Oh orang Garut eh. Kalau orang Garut itu apa siapa aneh? Neng lah. Eh orang Garut. Kalau orang Palemaknya wong kita galo. Nah kalau Garut kenal. Barudak? Baru enggak sih. Neng Jolis lah. Untuk perempuan. Neng Jolis. Eh masyarakat mbak. Sok tanya. Tanya aja nih di. Mas tempat makanan dimana? Tempat makanan di lantai 2 kan. Kalau di Instam? Di Instam Imperial Kitchen ada di lantai 2 juga. Oh iya. Terima kasih ya. Tadi dimana ya Wi? Pertanyaannya. Sebutan. Sebutan. Untuk orang Garut ya. Gadis Garut. Jangan gadis. Enggak maksudnya gini. Kalau orang Palemak kan wong kita galo. Terus. Kalau ada. Gadis pas Sundan lah. Enggak. Menyeluruh menyeluruh. Kita menyapa. Lu nyapa deh orang-orang Garut yang ada di Indonesia. Lu siapa deh? Hai. Assalamualaikum. Warga Garut. Gemaha Daramang. Saya Soraya. Perwakilan warga Garut yang. Main di sinetron. Salah satunya saya. Banyak sih artis-artis dari Garut. Salah satunya. Mulan Jamila kayaknya Garut deh. Iya Garut. Malen saya? Kalau gak salah Malambong. Iya. Kalau saya dari Samara. Bagus tau Garut. Asgar lah saya. Asgar. Oh Asgar. Biasanya saya kasih nama Dewi. Asgar. Tapi enggak. Maksudnya bapak aja yang dari Garut. Kalau mama dari Baju. Tapi teh. Sami Wae nya. Ya. Orang Sunda sih. Sami Mawun. Kodo Wae. Kodo Wae. Kalau bahasa ini. Bahasa Muu. Medan ya. Palembang. Kalau Palembang apa. Sama Aja. Saksamsad apa ya. Sama Aja. Sama bayi. 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 kalau gue juga ke Dewi Jakarta oke terus satu lagi apa yang Dewi gak suka? ya itu tadi oh iya ya cuma itu dong makanan-makanan apa yang gak lo suka? makanan yang gak aku suka buah bank ya itu sih bukan gak suka semua orang yang gak makan gak banyak yang makan soalnya aku itu pemakan segala jenis makanan cuma yang dilarang saja yang gak dimakani apa aja aku suka mau sayur, mau buah, mau daging, mau ikan manusia pemakan segala makanan karnifora plus herbivora lu ya semua oke itu Dewi ada yang gak tau sudah nah pada saat lu dapet peran di jangan panggil gue apa haji sebagai Tantus Sarai perasaan lu gimana? dan lu langsung mendalami karakter itu cukup berapa lama untuk lu dalami karakter itu? alhamdulillah sih disini karakternya memang gak terlalu sulit banget ya dan kayaknya gak terlalu dibuat acting maksudnya acting sih tetep acting tapi gak terlalu sulit lah gitu karena karakter Dewi dan karakter Soraya itu ya hampir sama lah orangnya yang seperti itu jadi gak ada kesulitan begitu tahu dapet tawaran ini saya cuma nanya karakternya ini gimana? ya karakternya berkini oh udah jalan begitu aja jadi natural banget ya natural banget kebetulan ada beberapa kesamaan nih disini salah satunya anak ya kan anak laki-laki saya nama aslinya juga raihan ya kan disini dia sama raihan serius nama anak lu raihan? iya kok bisa gitu? kok bisa sih? iya nah itu dia jadi kok bisa ya? jadi banyak kesamaan terus eh serius nama anak lu raihan? iya loh loh kok bisa gitu ya? terus 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 iya jadi ada kesamaan tapi satu single gak? kehidupan nyata single gak? jadi dong enggak dong oh patah hati langsung aduh patah hati langsung semua nih penggemar kasihan suaminya ya pak iya dong harus dong jadi mereka pikir semua ternyata mereka pikir semua Tantus Soraya memang janda eh ini udah di lantai juga ya ini Solaria nih berarti kesana tuh 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 sepertinya aduh pada patah hati deh Tantus Soraya gimana dong Tantus Soraya oh jangan patah hati hilang Tantus Soraya masih ada 1000 Soraya di belakang sana all right Tantus Soraya punya anak berapa? satu saya tahu gak ya oh jangan oke saya tahu gak tit tit hobi 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 laki semua laki-laki dan perempuan oh seposong dong enak semangat sih ya kitanya iya makanya sambil cari ya oh itu ya Allah oh ya Allah naik satu lagi kita lagi jalan-jalan nih setelah waktu syuting kita dan kebetulan aku lagi banyak jalan sama Tantus Soraya Alhamdulillah deh jadi bisa kita nge-vlog sama Tantus Soraya di mall lagi kita ya oh lala jarang-jarang loh kita ada waktu jalan-jalan semua boro-boro satu set aja jarang banyakan bisa iya kepala sama kaki pisah ya iya dia gak ribut oke Tantus Soraya doyannya apa nih hobi makan apa ya ya hobi-hobinya apa makanan tadi dia bilang semua aduh pantesan ya wajahnya celing gitu loh iya oke kalau begitu gini deh kasih tips buat semua penggambarnya Tantus Soraya yang ada di sana gimana sih tetap bisa keliatan awet muda seperti dirimu oh ini oh 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 tuh liat tuh liat tuh ya kan gak ada kerut loh gak ada kerut hulala padahal umur udah di atas 60 waaah boongnya 25 hei hei ini jadi naik hahaha kita ketemu teman nolong dari mana mau kemana kamu kursan ya kursan ya kursan ya iya kursi sambil ngomong gak apa-apa hi oh itu tuh ini ada temen-temen luar pada gua oh udah selesai kursi ya udah selesai kursi kursi yang apa sih jangan tanggul berpahan oh yang tanggul berpahan ini juga ya ini apa-apa eh udah disitu semua ada ayo enggak kita lagi break jadi kan sekalin aja kita nongkrong kita lagi break dan kita kita janjian janjian kita sama para pemain jangan panggil gua Pak Haji ya kan ternyata semua ada di sini ternyata semua ada di sini sampu semua ular hi»,oh kuin udah duluan mantanya kok lama ya kan abang bilang kenapa kok teman sora � abang ketemu diнач baik hahah kita semua gak ada di sini dong semua ya yah если udah masuk oke guys dadah lulusi dadah ya happy-happy semua ya dia minggu pulang dulu ya maaf ya Terima kasih